Bismillahirrahmanirrahim Izinkan hari ini Membahas tentang Pengumuman line up kabinet Sebetulnya kalau lagi-lagi ngambil sepak bola Mestinya pelatih dulu Kalau menghandah Misal MU mau ngelawan Barcelona Barcelona kan Penguasaan bola tinggi Punya penyelang Trisula yang keren Midfieldernya bisa nyetak gol Jody Arba nya bisa maju ke depan Tentu beda Ketika MU ngadepin Juventus Sehingga pelatih akan meracik Strategi dan pemain yang tepat Nah Pak Jokowi udah bilang Lima Fokusnya ada SDM Ada infrastruktur Ada memangkas regulasi Ada reformasi birokrasi Yang terakhir transformasi ekonomi Udah ada juga mimpinya 2045 Jadi negara yang Higher Middle income Tidak lagi kena Middle income trap Tapi saya lagi sedih Karena festivalisasi 2-3 hari ini Tentang kabinet Jadi malah lucu Bukan substansinya Tetapi festivalnya Mestinya Dijelaskan tuh Dalam pandangan saya Oke Saya dapat portfolio investasi 5 tahun target yang ditargetkan ke saya berapa Cara saya gimana Dan Tim saya akan seperti apa Regulasi apa yang akan saya buat Karena selalu 3 kan Polusinya diperbaiki Tata keluarannya dirapikan Dan Sumber dayanya SDM anggaran Saya Menunggu 34 Kementerian lembaga Ditambah 4 Yang setara kementerian ini Betul-betul Mampu Mewujudkan mimpi The dream team Paling enak Ayo semua Seminggu ini kita lihat Mana menteri yang punya visi yang jelas Mana menteri yang punya roadmap yang jelas Punya KPI yang jelas Benar Menteri pembantu presiden Tetapi presiden dipilih oleh rakyat Sehingga secara indirect Menteri itu bertanggung jawab kepada rakyat juga Karena itu Buat transparan Karena good governance Salah satu syarat Reformasi birokrasi seperti apa Kementerian keuangan seperti apa Perdagangan Devisitnya kita gimana Perindustrian bagaimana Deindustrialisasi kita Seminggu dua minggu ini Ayo publik Kita lihat seperti apa konsepnya Jangan menghindar Dari media Justru jadikan media Kawan seperjuangan Sehingga Bukan cuma menteri yang bekerja Tapi seluruh rakyat Merasa Memiliki Ada sense of belonging Karena Ada harapan Selamat bekerja Buat mereka yang terpilih Dan Baginda Nabi mengingatkan Amanah itu memberatkan di dunia Dan menjadi penyesalan di akhirat Saya doakan semuanya Sukses Bekerja keras Dan kami Insya Allah tetap Oposisi Kritis dan konstruktif Terima kasih Selamat menikmati